Indonesia pernah menjadi anggota negara pengekspor minyak OPEC ya lalu keluar karena impor minyak sudah sangat besar dibandingkan produksi minyak melihat situasi terkini di Hulu Migas yang kegiatannya terpusat di Jawa Bali, Nusa Tenggara apakah Anda melihat ada peluang Indonesia meningkatkan produksi minyak? Iya, saya kira peluang itu sangat ada sekali ya bahkan kita tangkat terbuka lebar dan luas sekali apalagi kita masih mempunyai banyak cadangan ataupun punya cekungan-cekungan yang masih belum dieksplorasi ya berdasarkan data dari SKK Migas masih ada 12 yang masih belum sebenarnya punya potensi besar yang belum kita garap dan memang banyak di Indonesia bagian timur nah dengan cadangan berdasarkan data yang ada saat ini cadangan kita kan sekitar 2,4 miliar barrel per day ya ditambah juga untuk gas kurang lebih ada 43 triliun cubic feet saya kira potensi ini cukup besar dan sangat menarik bagi iklim investasi di sektor Hulu Migas kita tinggal bagaimana sebenarnya nanti kebijakan-kebijakan fiskal ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menarik iklim investasi di Indonesia salah satu yang paling penting menurut saya saat ini adalah selesainya revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 karena sampai sejauh ini kan revisi Undang-Undang Migas ini masih belum selesai dan masih dalam pembahasan di teman-teman di DPR kenapa membuat saya ini penting? karena ini akan menjadi salah satu kepastian hukum bagi para investor di Indonesia terutama terkait dengan penguatan lembaga Hulu Migas nasional kita jangan sampai nanti ke depan akan terjadi lagi kejadian-kejadian yang akhirnya memperlemah lembaga dan juga akhirnya membuat investasi kita tidak menarik di samping dari sistem kebijakan fiskal selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati